Terima kasih. Harga sejumlah komoditas perlahan turun saat menjelang akhir tahun 2021. Harga sembako malah melampung tinggi. Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kasdar. Halo selamat siang rekan Kasdar. Selamat siang Kinan. Bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini untuk stabilitas harga sembako? Baik, terima kasih ya. Sebenarnya baik, untuk saat ini harga sembako di Kabupaten Bonya perlahan mulai turun ataupun stabil dari harga yang cukup mulai tinggi dia punggung tahun 2021 atau pada bulan Desember tahun 2021. Ya untuk saat ini harga sembako dan khususnya komoditas cabai merah, harga 10.000 rupiah dari harga 80.000 rupiah per kilogram pada tahun 2021 kemarin. Begitu Rekan Kinan. Komoditas apa saja yang meloncak, Rekan Kasdar? Baik, ada pun komoditas yang cukup signifikan. Kenaikan harganya diantaranya adalah cabai rawit merah yang mencapai 80.000 rupiah per kilogram. Kemudian ada juga cabai besar merah dari harga 80.000 rupiah menjadi 60.000 rupiah. Namun saat ini sudah berlalu turun kembali menjadi 80.000 rupiah per kilogram. Begitu pun dengan cabai rating dari harga 30.000 rupiah, meroncang menjadi 60.000 rupiah pada saat akhir tahun atau bulan Desember 2021 dan saat ini sudah kembali normal keadaan harga 25.000 rupiah per kilogram. Begitu Rekan Kinan. Ya baik, apa yang menyebabkan harga sembako sampai meloncak? Baik, Rekan Kinan ada beberapa faktor yang menyebabkan harga sembako ini ataupun kubilitas tertentu ini yang menyebabkan harganya begitu mahal atau putih ya pada akhir bulan Desember kemarin. Yang terutamanya itu karena permintaan pasar yang begitu banyak. Kemudian sehingga stok di pasar itu berkurang. Dan kemudian juga penyediaan tersediaan barang ini berkurang karena disebabkan oleh cuaca yang saat ini masuk ke hujan. Begitu Rekan Kinan. Ya baik Rekan Kinan, untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners kita akan melihat hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Ibu Dahlia selaku pedagang sayur di Pasar Sentral Kabupaten Boneh. Berikut leputannya. Harga normal? Ini cabai. Ini cabai, ini saja yang paling tinggi yang menghapkan. Kalau anunya ini apa? Nggak jis, saya tomat. Harga cabai itu sebelumnya harga berapa bu? Normalnya dulu? Dulu 25, 1 kilo, 30. Tapi ini setelah bulan-bulan berapa itu bu naik? Bulan 11, iya. Tapi puncak-puncanya pas bulan 12? Iya, bulan 12. Puncak-puncanya begitu. Bulan 12 begitu, puncanya enak cabai rawit. Itu harganya enak menjadi berapa? 80, 80, 85, begitu. Tapi sekarang sudah mulai kembali turun? Iya, sudah mulai turun. Sekarang sudah mulai ada 60, ada 50. Tahun itu atau tahun baru itu akan normal kembali pada bulan-bulan berapa itu bu? Orang dari anunya saya, kalau kurang pesan. Oh, tergantung persediaan di? Iya, tergantung dari barat saja. Kalau masih kurang itu cabai. Terus tergantung permintaan pasar juga di? Kalau banyak, berarti mahal kayak gitu. Iya. Oke, siap-siap. Terus cabai rawit apa lagi bu? Cabai besar? Kalau ini 28, entah di ini. Tentah jadi? Iya, pernah juga. Tapi sebentar saja ini, tidak lama. Cabai besar? Cabai besar, pernah juga. Tapi tidak lama. Di bulan Desember juga? Iya. Yang cabai keriting? Cabai keriting, 35. Kalau cabai keriting. Harganya memang berapa biasanya? Memang begitu juga memang. Harganya memang segitu nih, 35. Kalau cabai keriting. Kalau ini besar? Kayak 25, begitu lah. Kalau ini berapa? Ini 28. 28 per kilo? Per kilo. Ya, itu lah tadi hasil wawancara bersama dengan Ibu Dahliya, selaku pedagang sayur di Pasar Sentral Kabupaten Bone. Dan terima kasih Rekan Kasdar yang langsung melaporkan dari Bone untuk informasi Anda dan selamat bertugas.